Ratusan sopir dan pemilik angkutan kota di Bandar Lampung berunjuk rasa menolak penghapusan izin trayek oleh pemerintah. Mereka menilai penghapusan trayek akan membuat monopoli angkutan oleh para pengusaha yang dekat dengan kekuasaan. Sekitar 400-an sopir dan pemilik angkut ini mendatangi kantor wali kota Bandar Lampung memprotes penghapusan izin trayek. Rencana penghapusan trayek ini terkait beroperasinya bus rapid transit Bandar Lampung yang sudah berlangsung hampir setahun terakhir. Selain menolak penghapusan izin trayek bagi angkut, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung juga akan mengalihkan kendaraan angkut untuk angkutan pengumpan bagi bus rapid transit Bandar Lampung. Akibat aksi ini aktivitas warga terganggu karena tidak adanya angkutan di dalam kota. Dalam aksi ini mereka memarkir angkutan kota di depan kantor wali kota Bandar Lampung. Terima kasih.